Dari sejumlah lembaga survei di tingkat nasional, kepercayaan publik terhadap kinerja kejaksaan kini menempati urutan pertama. Untuk itu, Komisi Kejaksaan RI meminta agar Kejaksaan Tinggi Papua terus menjaga kepercayaan publik dengan kinerja yang baik. Saat berkunjung ke Papua Jumat 21 Oktober 2022, Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak mengatakan, lembaga yang dipimpinnya harus turun langsung untuk melihat dan memberikan arahan guna pengawasan dan penilaian kinerja jaksa di daerah. Barita Simanjuntak juga berharap kepada Kejaksaan Tinggi Papua terus melakukan pengawasan dan penyelidikan terkait dugaan kasus korupsi yang terjadi di wilayah kerjanya. Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondo, menyatakan, masih banyak perkara yang harus ditanganinya secara mendalam. Untuk itu, Kejaksaan Tinggi Papua membutuhkan dukungan banyak pihak agar menyelesaikan sejumlah perkara yang sedang ditangani. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua supaya tetap mendukung kami dalam proses penanganan beberapa perkara korupsi yang ditangani. Kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.